Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Alhamdulillah kembali lagi ke webinar kita. Seperti biasa mendatangkan pembicara-pembicara hebat dan topik-topik yang luar biasa menarik buat para pengusaha. Salam hormat saya buat semua teman-teman yang sedang menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar, penuh keberkahan, dan insya Allah pahalanya diterima. Hari ini kita akan sharing dan supaya teman-teman yakin bahwa puasa itu enggak lemes-lemesan, tetap produktif. Dan kita berbagi ilmu, insya Allah ini jadi ilmu yang bermanfaat juga. Dan topik hari ini, ini topik yang seru dengan coach yang keren banget. Sekaligus coach, ini runner ya, runner. Saya kalau ingat Pak Yuzak tuh selalu ingat, wah ini pelari hebat nih. Kita hari ini akan bicara mengenai matriks keuangan yang diperlukan oleh entrepreneur. Tadi di belakang saya bicara mengenai beberapa pengalaman dengan Pak Yuzak yang akan sharing sore ini. Mengenai pengalaman saya ketemu dengan banyak entrepreneur. Tidak semua entrepreneur datang dari background finance and accounting. Sehingga biasanya mereka hanya punya concern di top line atau di angka-angka yang related to sales. Sedangkan di matriks keuangan tuh sebenarnya ada banyak banget. Kita akan bicara bagaimana aset, perputaran, piutang, profitability, dan segala macam. Nanti akan dibahas dengan pembicara kita pada sore hari ini. Coach Yuzak yang pasti teman-teman sudah kenal. Udah sering lihat di mana-mana. Hari ini Alhamdulillah akan join bersama kita. Berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Sambil menunggu berbuka puasa. Teman-teman yang ada di Indonesia Tengah, Timur, dan Maret juga kayaknya belum buka puasa semua ya. Oke, kita sambut. Kita beri tempat dan waktu Pak Yuzak untuk tampil dan memulai sharingnya. Pak Yuzak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muhammad? Alhamdulillah. Gimana Coach kabarnya? Sehat? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Sebelum ngomongin bisnis, kalau puasa gini larinya gimana Pak? Ini pertanyaan sering banget ditanyain ya. Ini biasanya. Oke, kalau lari itu, kalau puasa ya biasanya kita satu jam sebelum buka gitu ya. Atau kalau mau abis ngebut-ngebut sedikit, biasanya saya abis buka tuh. Jadi abis buka, saya minum sedikit yang manis-manis, biasanya madu saya minum. Lalu saya nggak makan dulu, saya sholat maghrib, abis itu saya lari dulu. Jadi sembari menunggu isa tuh kan ada jeda tuh. Jadi saya lari dulu, saya ngebut dulu tuh biasanya tuh. Iya, kalau itu ngebut ya. Karena kalau ngebut kan butuh gula kan? Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti malam insya Allah ini agak ngebut. Wais, abis gini ngebut ya. Oke, sebelum ngebut larinya, kita sore ini akan ngobrol santai, sharing mengenai matriks keuangan untuk entrepreneur. Atau untuk teman-teman pengusaha. Nah, kalau kita ngomongin matriks keuangan ini selalu seru. Dan interpreter kan atau pengusaha tuh sukaannya kan yang angka, yang in general, ya kan. Biasanya kalau tadi kita ngobrol, sukanya tuh yang top line lah ya, ngomongin sales, 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 sales. Padahal kalau kita ngomongin bisnis, it's not only about sales. Ya kan, ini kan managing money, termasuk bagaimana kita ngeliat matriks-matriks keuangan yang penting. Nah, Pak Yuzak, sebelum memulai sharing-nya, pengalaman Pak Yuzak, kenapa sih Pak Yuzak matriks-matriks keuangan ini penting banget buat entrepreneur? Oke, oke. Ini penting sekali ya. Jadi gini, ceritanya begini. Ceritanya adalah, saya cukup banyak membantu UKM ya, atau small business ya, small medium business lah. Seperti itu. Jadi, dari tahun 2013, saya sama Pak Budi Isman, itu keliling-keliling Indonesia, lalu melihat UKM, membantu UKM, mengembangkan UKM. Dan waktu itu saya ngeliat memang ada gap yang cukup besar nih, Pak Muhammad. Nah, gap yang cukup besar antara UKM dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil. Salah satunya adalah knowledge. Jadi ya, knowledge. Nah, begitu kita berdalam lagi soal knowledge. Nah, yang paling gap, yang paling besar jaraknya itu adalah tentang keuangan. Nah, jadi memang, waktu itu memang saya agak kelonsen ya, membantu UKM dari sisi keuangan. Nah, memang kita perlu akui ya, bahwa ketika bisnis itu dimulai, kita concern pertama kali terhadap top line dulu, atau sales dulu. Bagaimana produk kita dijual. Nah, ini yang akhirnya menjadi jebakan Batman nih. Bukan berarti itu salah, gitu ya. Itu bagus, ya, karena pada saat bisnis kita dimulai pertama kali, itu sebenarnya fase di mana kita tes market juga, gitu ya kan. Kita market validasi juga. Nah, pada saat itu sudah mulai, produk kita sudah mulai proven di pasar, di situ harusnya kita mulai rapi-rapi. Banyak sekali perusahaan yang kayak gini nih, ceritanya nih. Jadi, dia dari kecil, dia besar, ya. Tapi dia tidak merubah, tuh, struktur, struktur discount-nya, ya, profitability-nya, dan segala macem. Akhirnya, dia mulai besar, mulai dari dia punya masalah. Pertama, profit-nya kecil, profit-nya nggak bisa meng-cover OPEX-nya. Lalu, juga, dia mulai menggunakan jalur distribusi, menggunakan reseller, distributor, dan lain-lain. Lalu, dia tidak juga memperhatikan soal account receivable, akhirnya berdampak terhadap arus, kas, dan segala macem. Dan akhirnya, apa? Mulai kewalahan. Jadi, kalau ditanya, omset-nya gede nggak? Kita ngomongin omset lah yang paling gampang, ya. Padahal, bahasa yang paling sering kita omongin tuh revenue, ya, atau sales, gitu ya. Nah, sales-nya sih bagus, gitu, tapi profit-nya nggak ada, gitu kan. Lalu, cash flow-nya mulai bermasalah, dan segala macem. Jadi, ini kita mesti lihat juga, ya, banyak matrix yang kita harus perhatikan buat teman-teman pengusaha. Kira-kira gitu, background-nya. Oke, cool. So, teman-teman pengusaha yang nonton video ini, tonton sampai selesai, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Kita akan kupas tuntas bagaimana matrix-matrix laporan keuangan yang harus jadi perhatian buat teman-teman pengusaha, sehingga selain omset-nya yang tumbuh terus, tapi nilai perusahaannya, profitability-nya, itu semuanya tumbuh dan terkendali. Gitu, Pak Yuzak, ya? Yes, yes, yes. Siap? Oke. So, bismillah. Saya persilahkan layar untuk Pak Yuzak untuk memulai sharing-nya. Nanti, seperti biasa, saya di tengah-tengah akan sambil tanya-tanya, lalu nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang sedang menonton video kita sehari ini. Silahkan, Pak Yuzak. Oke, oke. Thank you, thank you. Thank you waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat berpuasa. Thank you juga buat di akhir Pak Muhammad dan tim, gitu kan, yang sudah mau kerjasama juga dengan saya, dengan ilmu keuangan tentunya. Jadi, kesulitan jahir dengan ilmu keuangan ini punya satu visi yang sama, cuma memang cara kita untuk mengembangkan bisnis atau membantu para pengusaha itu sedikit berbeda. Saya lebih fokus ke edukasinya, bagaimana membantu UKM memberikan knowledge untuk para small-medium bisnis agar bisa melek dari sisi keuangan dan bisnisnya bisa sustainable dan berkembang. Sementara jahir juga sebenarnya fokus juga di edukasi, tapi jahir juga punya tools yang bisa membantu teman-teman pengusaha juga terus tumbuh dan berkembang. Itu artinya kami punya satu visi yang sama dan di Ramadan kali ini memang kami sudah diskusi bagaimana caranya kita bisa sedekah ilmu, gitu ya, di Ramadan ini. Amin. Dari nunggu apa? Nunggu puasa. Apa sih yang kita bisa bagikan ke teman-teman semua. Jadi memang Ramadan ini mudah-mudahan bukan cuma waktu yang tepat untuk kita terus beribadah, tapi juga kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga bagian dari ibadah ya. Bagian dari ibadah, kan? Nah, dan jangan lupa juga olahraga, tapi. Oke. Alright. Kita ada empat sesi ya, kalau nggak salah ya, di bulan Ramadan ini, kenal. Banyak sekali yang ingin saya bagikan dan tentunya saya juga belajar sama Pak Muhammad dan teman-teman di jahir nantinya. Jadi, di sesi pertama kali ini saya mau sharing tentang hal-hal yang harus diperhatikan. hal-hal yang harus diperhatikan dari sisi keuangan bisnis buat teman-teman entrepreneur. Apa sih? Nah, background-nya, nanti sebelum saya sharing, saya coba sharing dulu sedikit. ada slide presentasi yang di-share ya, Pak Yusak? Ya, sudah kelihatan belum? Yes, kelihatan. Oke. Oke, jadi, materi kita kali ini adalah tentang matrix keuangan yang harus diketahui entrepreneur. Apa sih matrix? Jadi, adalah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Ya, perhatikan. Jadi, benar tadi bisa kata Pak Muhammad ya, kebanyakan dari kita hanya fokus di top line-nya, hanya fokus di sales-nya, hanya fokus di penjualannya, hanya fokus di revenue-nya. Nah, sebenarnya itu nggak salah, tapi kita harus melihat faktor-faktor yang lain. Ya, revenue adalah salah satu indikator yang penting di bisnis. Tanpa revenue, nggak jadi bisnis. Gitu ya. Tapi ketika bisnis kita udah mulai stabil, revenue-nya udah mulai ada, kita harus memperhatikan hal-hal yang lain di bisnis. Gitu ya. Contohnya apa? Banyak perusahaan yang revenue-nya gede, miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Tapi dari sisi cash flow-nya berantakan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga perusahaan yang dia ngerasa, wah, kayaknya profit gue lebih bagus nih dari tetangga sebelah, gitu kan. Profit gue lebih besar dari tetangga sebelah. Tapi dia cuma melihat dari sisi profit, padahal dia juga harus melihat dari sisi modal yang disetorkan. Ya, nanti kita akan belajar ya tentang rasio-rasio. Kira-kira perusahaan kita sehat atau nggak. Ya, ada perusahaan yang kayak gini, bilang ke saya. Apa dia bilang kayak gini, saya tanya, berapa you punya, apa namanya, profit margin? Gitu, 10%. Oke, lalu berapa you, angkanya berapa net profit-nya? Sekian. Oke, lalu saya bandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Ternyata profit-nya sama, gitu loh. Nah, artinya, ini kan nggak bagus juga. Ya, artinya, banyak angka-angka yang kita mesti perhatikan. Ya, walaupun sama-sama bisnisnya, misalkan kita sama-sama punya profit, 1 miliar. Tapi, beda. Yang satu, misalkan modalnya cuma 10 miliar, yang satu, modalnya 1 miliar. Itu beda juga. Jadi, kita harus perhatikan beberapa hal di bisnis yang terkait masalah kesehatan bisnis kita. Nah, sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih. Narsis dulu nih, boleh ya. Jadi, saya juga, saya CEO and founder dari Serasa Food. Jadi, saya bukan cuma edukasi, saya juga menjalankan bisnis. Jadi, ini mungkin bedanya saya dengan beberapa teman-teman yang lain. Karena, saya sampai hari ini masih aktif, ya, menjadi CEO di satu perusahaan consumer goods. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang seasoning. Jadi, apa yang saya ceritakan tentang keuangan, itu 100% saya terapkan di usaha saya. Jadi, saya ceritanya juga, selain berdasarkan ilmu yang saya dapat, juga saya berdasarkan pengalaman yang saya sudah lakukan juga. Ya, teman-teman. Gitu ya. Saya juga co-founder Smart Business Map, kalau teman-teman belajar dari Pak Budi Satria Isman, tentang SBM. Saya sama beliau, sama-sama, apa, membangun SBM, ya, 2013. Bagaimana pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa ini, bisa kita sebarluaskan. Ya, jadi manfaatnya bisa lebih banyak ketemu teman UKM. Gitu ya, saya founder Financial Map juga, founder dari ilmukeuangan.com, ya, dan saya financial expert di Business ID, dan financial expert juga di Pudi, salah satu platform di Business Career. Ya, juga, saya international certified untuk financial modeler and valuation analyst. Biasanya, saya bantu banyak teman yang mempersiapkan diri ketemu investor. Biasanya kan pertanyaan kan gitu ya, jadi ketemu investor apa sih mesti disiapkan? lalu bagaimana sih valuasinya, lalu bagaimana sih bagi-baginya, segala macam, biasanya saya coba bantu juga. Dan, saya juga, selain saya sibuk di bisnis saya sendiri, saya masih menyempatkan waktu untuk mengajar, dan menjadi bisnis advisor di beberapa perusahaan. Jadi, ya, kayak ginilah. selebihnya, waktu saya lari. Jadi, waktu saya lari olahraga, ya, dibilang runner, ya enggak-enggak, tapi dibilang enggak, juga pace-nya empat. Gimana nih Pak? Itu dia, memang saya mau bilang, ini mah pro. Saya kalau diajak lari bareng Pak Yusak, mah enggak berani. Enggak lah, enggak lah. Jadi, ya, dibilang, saya pelari hobi ya, pelari hobi, tapi hobinya ngebut juga gitu, jadi ya kayak gitu lah. Semi pro deh, semi pro ya. Enggak tahu lah, apa tuh namanya. itu hobi. Oke, jadi, itu memang, kegiatan saya teman-teman. Nah, jadi, saya cuma berpikir, satu hal ya, apa sih ilmu itu? Ilmu itu ya, kayaknya, saya pernah nulis ya, tadi pagi saya tulis, ilmu yang baik itu ilmu yang dibagikan. Jadi, kalau didiemin gini kan, enggak jadi apa-apa ya, enggak dibawa mati kan. Jadi, bagaimana kita coba bagikan, ilmu ini, sehingga bisa punya manfaat ke banyak orang. Nah, tentunya saya enggak akan ngajarin Anda semua, teman-teman, gitu kan, saya yakin, Anda semua juga punya pengalaman, punya ilmu yang bagus, tapi saya coba sharing ya, apa yang pernah saya dapatkan, apa yang saya pernah lakukan di bisnis ya, tentang masalah keuangan. Nah, poinnya gini, bisnis itu banyak sebenarnya yang kita kejar. Dari sisi, dari sisi ekonomi ya, secara ekonomi, sebenarnya di bisnis itu enggak, kita banyak yang kita kejar. Banyak yang mesti kita perhatikan. Tidak cuma profit sebenarnya. Jadi, kita harus memperhatikan juga masalah cash flow. Ada perusahaan yang profit, tapi cash flow-nya negatif juga ada. Ada perusahaan yang cash flow-nya bagus, tapi enggak profit juga ada. Lalu, ada lagi yang kita mesti perhatikan, yang namanya capital gain, atau valuation. Jadi, banyak yang mesti kita cari, gitu ya. Nah, ini juga kita harus perbaiki, perbaiki, perbaiki. Jadi, secara ekonomi sebenarnya, banyak sekali yang kita bisa dapat. Nah, untuk itu, kita juga memperhatikan banyak faktor nih di bisnis nih. Terutama buat bisnis kita yang sedang berkembang. Gitu ya. Kalau bisnis Anda masih baru dimulai, saya setuju, Anda fokus aja dulu jualan, karena fase itu sebenarnya, fase di mana produk Anda dites di market. Apakah market akan ngerespon dengan baik, terhadap produk Anda. Ya, jadi mungkin enggak terlalu mikir yang terlalu jelimet. Tapi, ketika bisnis Anda sudah mulai berkembang, karyawan Anda sudah mulai banyak, gitu kan, lalu Anda sudah punya biaya tetap, atau overhead, OPEX ya, biaya operasional yang tetap, Anda harus menghentikan banyak faktor. Gitu ya, jadi, seperti itu. Untuk apa? Ini jawabannya, sustainable growth. Gitu ya, banyak sekali perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan kecil, mulai berkembang, mulai maju, lama-lama itu jatuh, terjun. Gitu kan, karena, banyak-banyak dari mereka yang kurang memperhatikan matriks-matriks keuangan seperti ini. Ya, akhirnya apa? Saya enggak ada masalah, kalau bisnis Anda masih baru dimulai, Anda ngasal ngambil keputusan, enggak apa-apa deh. Ya, tapi kalau karyawan Anda sudah 20, sudah 50, sudah 100, aduh hati-hati dalam ngambil keputusan. Terutama keputusan-keputusan yang terkait masalah keuangan. Gitu ya, kenapa? Karena di bisnis ini, di bisnis itu enggak mesti kita salah banyak. Salah satu aja, ngambil keputusan. Salah. Bisa juga hancur kita. Dan ini banyak yang mengalami hal itu. Jadi, kalau dikasih, misalkan kayak gini ya, ada 100 soal nih, kalau dijawab benar, ya, kita akan sukses, kira-kira kayak gitu. Kita udah menjawab 99 soal itu benar. Tapi satu soal itu salah. Ternyata satu soal itu bobotnya cukup besar. Artinya dampaknya terhadap bisnis cukup besar. Dan itu mengakibatkan perusahaan kita hancur. Jadi, kadangkala, kita enggak mesti banyak melakukan kesalahan di bisnis. Satu aja, itu bisa membuat perusahaan bangkrut. Nah, terutama apa sih? Ya, faktor-faktor keuangan. Dan saya perhatikan, teman-teman kita yang tadinya udah mulai besar, saya punya teman yang omsetnya udah, revenue-nya udah 50 miliar gitu ya, tutup. Terus, revenue-nya udah ratusan miliar, terus akhirnya turunnya drastis. Banyak banget yang kayak gitu. Dan karena satu kesalahan ya, Coach? Satu kesalahan. Satu kesalahan. Dan biasanya kesalahannya cuma ada di, pertama, tata keuangan. Yang kedua, legal. Nah, cuma itu doang tuh. Urus-urusannya tuh. Dua hal yang tidak diperhatikan di depan pada saat Anda menjalankan bisnis. Betul nggak? Pada saat pertama kali menjalankan bisnis, kita fokus di produk, di selling, di marketing, di distribution, iklan lah, dan segala macem. Dua hal ini nggak diperhatikan, yaitu legal dan finance. Nah, begitu dia, atau lagi tax ya, perpajakan. Ini juga menjadi batu sandungan. Nah, untuk itu memang, kita harus perhatikan banyak faktor di bisnis, tujuannya apa? Karena kita pengen sustainable growth. Bisnis yang sustainable growth, training pertumbuhannya itu terlihat sustainable, dan kita rapikan fundamentalnya semuanya, itu mempunyai nilai yang bagus di mata investor. Jadi, kalau Anda nanti, tujuannya itu ingin ketemu investor, atau ingin IPO dulu, atau ketemu venture capital dulu, untuk berkembang, salah satu yang harus Anda perhatikan adalah fundamental dari bisnis. Dan salah satunya adalah soal keuangan. So, sebagai pebisnis, Anda harus memerhatikan beberapa faktor, metrik-metrik, yang nanti saya akan sharing di slide ini. Nah, sebelum saya mulai, nanti teman-teman bisa tolong juga, bantu saya jawab, bagaimana kondisi bisnis Anda saat ini? Silakan, Anda komen di YouTube-nya. Saya nggak tahu, Anda pilih saja, apakah menurut Anda bisnis Anda baik-baik saja, atau sosolah, atau dalam kondisi yang lagi babak pelur. Anda didikan, gitu ya. Definisinya terserah Anda dulu, ya. Terserah Anda. Nah, definisinya apakah Anda baik-baik saja, apakah Anda ngerasa, ya sosolah, atau Anda ngerasa kurang baik, nih. Gitu kan? Nah, terkait definisinya juga, jadi isu ya, pengalaman saya gini, ada banyak, dan ini banyak jumlahnya, ada banyak perusahaan yang ngerasa baik-baik saja. Tapi begitu saya lihat kondisi perusahaannya, waduh, ini sebenarnya cukup angin dikit aja, ini udah jatuh, nih. Udah masuk jorang. Orangnya nggak sadar, gitu kan? Orangnya nggak sadar. Karena begitu saya lihat terhacanya, wih, ngeri banget, gitu kan? Ngelihat cash flow-nya sih sehat, kalau ngelihat ending balance-nya, misalkan cash flow-nya sehat, ininya sehat, lalu bagaimana cash flow itu didanain? Ini saya mau tahu. Dari mana sumber pendanaannya? Ini mau tahu, nih. Oh, ternyata dia punya cost of money-nya tinggi, dia punya resiko gagalnya cukup tinggi, dan itu banyak banget. Akhirnya coba kita benar-benarin, ya. Jadi, ya, ini definisi kita juga, Anda aja ya, Anda mau bilang, bisnis Anda lagi bagus, atau lagi, ya, oke-oke, atau nggak bagus. Nah, lalu apa sih faktornya, mesti kita perhatikan, ya? Bagaimana sih, cara kita lihat, bisnis kita ini dalam kondisi baik atau nggak? Nah, jadi, materi hari ini mungkin cukup mewakili. Nah, ada beberapa matrix yang harus diperhatikan, tapi saya mau bertingkat, nih. Saya mau perlahan-lahan, ya. Yang pertama adalah, untuk bisnis kita yang sedang tumbuh, berkembang, ada dua hal dulu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, profit dan cash flow itu aja dulu. Gitu, kan? Nah, ada perusahaan yang di nomor satu, nih. Nomor satu ini adalah perusahaan ini, di atas, dia profit dan cash flow-nya juga positif. Ini tentunya perusahaan yang kita kejar, ya. Artinya, oh, ini yang kita cari. Dimana perusahaan beruntung, dan arus kasnya cukup baik. Gitu, kan? Nah, tapi ada juga perusahaan yang arus kasnya cukup baik, gitu, kan? Bagus, positif, tapi sebenarnya dia loss, dia rugi. Gitu, kan? Lalu, bagaimana perusahaan terus bisa mendanai perusahaannya? Tentunya karena arus kas itu kan sumbernya nggak cuma dari operasional. Sumber arus kas ini kan ada tiga pintu, ya. Kalau teman-teman pernah belajar, ya. Ada pintu dari operasional, pintu dari investasi, dari pendanaan. Mungkin, strateginya memang begitu, saya nggak tahu. Ya, tapi banyak perusahaan yang juga ada di kondisi nomor dua. Nah, ada banyak, nah, ini banyak, jumlahnya lebih banyak lagi, nih. Perusahaan yang di atas kertas profit, tapi nggak ada uangnya. Jadi, untung, sih. Tapi, nggak ada, nih. Nah, kemana, nih, uangnya, nih? Kan, gitu, kan? Ini, ini, Pak Yuzang, untuk case yang ini, ini saya sering banget. Ini sering banget, nih, saya ketemu, nih. Pengusaha, terus, wah, kayaknya optimis banget. Lihat sales, wah, penjualan, alhamdulillah, barang, habis, gitu, ya. Stok selalu kosong, ya, kan? Habis terus. Tapi, ngeluh akhirnya. Kok duitnya nggak ada, ya? Ini sering banget, nih. Ini mungkin teman-teman yang lagi nonton, juga pasti senyum-senyum, nih, lihat ini, nih. Betul-betul. Ini banyak banget, ya. Mungkin, mungkin saya bilang case paling banyak, ya, di nomor tiga, nih. Kenapa? Salah satu cara, ya, biasanya, nih, apalagi kalau kita udah punya team sales, ya. Karena team sales, CPI-nya adalah penjualan, ya, dapetin purchase order, gitu. Dengan, dengan berbagai fasilitas yang kita berikan ke intrausaha, misalkan. Ya, jadi kita misalkan kerjasama dengan distributor, retailer, reseller, kita jual, lalu kita kasih termen of payment. Sebenarnya kondisi memberikan TOP, nggak ada masalah, sih, sebenarnya. Tapi kita harus aduk juga. Nah, aduk juga dimananya? Kita harus aduk juga di stok, di inventory-nya. Kita harus aduk juga dengan berapa hari Anda membayar ke supplier, gitu kan. Nanti di slide ini saya akan sharing tentang yang namanya working capital. Ya, working capital cycle. Jadi, kita harus perhatikan, nih, teman-teman. Walaupun perusahaan Anda profit, tapi kalau uang yang nggak ada, ini juga jadi berdampak nggak bagus, ya, buat perusahaan kita. Lalu, kenapa, sih, yang profit, tapi negatif cash flow nomor tiga, kenapa nggak nomor dua? Nah, saya, ini, ini masalah cara berpikir, ya. Dari pengalaman saya mengatakan, memang, perusahaan yang bangkrut itu bukan yang cash flow-nya negatif. Belum tentu dia nggak profit. Gitu, ya, kan. Bisa jadi, dia sebenarnya profit, tapi karena nggak ada uang untuk membiayai modal kerjanya, untuk membiayai operasionalnya, akhirnya perusahaan itu akhirnya mulai bermasalah. Gitu, ya. Jadi, makanya saya lihat, punya uang lebih bagus, lah. Walaupun kita loss, karena loss itu bisa kita atur strateginya untuk bisa capai profit. Tapi profit, kalau nggak ada uangnya, ini jadi lebih masalah. Jadi, kalau saya disuruh pilih, ini profit apa cash flow, cash flow positif, ya cash flow positif. Gitu, ya. Nah, ini mungkin sejalan sama ini nih, Pak Yusak. Saya sering kali ditanyain sama pengusaha, gitu ya, itu kalau perusahaan-perusahaan atau startup yang besar-besar yang bakar-bakar uang, itu kondisinya kira-kira di mana ya, gitu? Ya, betul. Saya sih yakin ya, yang perusahaan startup bakar-bakar uang itu ada di nomor dua. Gitu, ada di nomor dua. Bahkan kalau kita lihat, kemarin itu saya baru baca, belum lama lah, mungkin tiga bulan yang lalu, di banyak media online, Gojek finally bisa membukukan laba operasional. Coba cek deh, di detik.com tuh, itu ada tuh. Gojek selesai tahun beroperasi, akhirnya membukukan laba operasional. Nah, itu baru laba operasional tuh. Belum laba bersih. Saya yakin sampai laba bersih pasti negatif. Gitu, ya. Kalau laba bersihnya positif, pasti laporan yang di media juga laba bersihnya, Pak. Wah, iya, laba bersih. Tapi, apa namanya, tapi mungkin juga, mungkin juga ya, ini, I don't know ya, ini kan cuma, ini aja ya, tapi, tidak ada, apapun ya, dengan Gojek. Mungkin karena mereka, sekarang, agar disesas-gesas, dengan Tokopedia, mau merger, terus mereka mau, mau listing, IPO. Mungkin pada saat IPO, bukunya udah positif. Mungkin ya. Jadi sekarang mereka, lagi mencari cara, untuk membuat bukunya positif dulu, gitu kan, baru mereka IPO. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena kalau pakai buku, salah satu dari mereka, mungkin masih negatif. Gitu, jadi, saya nggak tahu, apa namanya, strateginya apa ya. Mungkin sekarang lagi digoreng-goreng dulu. Oke. Kalau di media sih, tulisannya, Gojek berhasil mencetak laba operasional, di luar biaya headquarter. Jadi ada, di luar, contribution margin, gitu ya. Oke, 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 oke. Ya, itu masih musik, saya lihat ya. Saya yakin ya, sekarang ini banyak, mungkin ada jutaan lah, financial analyst, yang penasaran, sama bukunya Gojek. Iya. Anyway, pelajaran paling pentingnya adalah, seperti yang Pak Yuzak tadi bilang ya, cash flow itu is everything. Conchanting duitnya harus ada deh, gitu ya. Betul, betul. Uangnya harus ada. Dan memang, kalau kayak perusahaan-perusahaan startup, bakar uang, memang mereka desain perusahaan seperti itu. Gitu kan. Jadi, mereka memang, awalnya adalah customer acquisition dulu, lalu, brand awareness dulu, membuat customer itu, betul-betul ketergantungan dulu, bagaimana aplikasinya bisa di-download, dipakai, dan segala macam dulu. Ya, dia bikin itu dulu lah. Sampai nanti, profit itu terakhir. Lalu, bagaimana, kalau perusahaan itu, nggak, nggak, nggak profit, tapi tetap punya uang, karena dia punya banyak investor, gitu kan. Investor tahu kondisi perusahaannya, dan investor tahu, potensinya ke depan akan seperti apa, makanya investor terus, mendanai perusahaan itu, walaupun kondisinya masih lost. Gitu kan. Jadi, ada, 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 ada future value, ada, ada potensi, bisnis ke depan, yang akan mereka capai nanti. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ada, kondisi yang paling parah, ya, paling parah. Ini juga sering saya lihat. Perusahaan ini lost, dan negative cash flow. Jadi, udah, udah rugi, negative cash flow. Kondisi kayak gini, banyak banget, saya temui, di pandemi kemarin nih, tahun 2020. Ya, di tahun 2020, itu mulai, terutama di sektor-sektor, yang terdampak ya, itu perusahaan ini lost, dan negatif cash flow. Dan mereka harus cepat ngambil keputusan, dan keputusan-keputusan besar, harus mereka ambil, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya waktu itu banyak sekali bantu perusahaan, terutama teman-teman saya yang bermain di bisnis kuliner ya, jadi waktu itu nanya ke saya, Sak, gimana nih, gimana nih, sales drop berapa, sales drop 90%, oke, lalu, lalu gimana caranya? Ya udah, kita mulai, mulai atur tuh, mulai atur strategi keuangannya seperti apa, untuk bisa ngambil keputusan. Nah, tapi bukan berarti, perusahaan yang ada di nomor 4 ini, perusahaan yang nggak bisa ditolong. Ya bisa, ya masih bisa, kita harus analisa dulu, ya kenapa kondisinya seperti ini, apa yang menyebabkan perusahaannya, kondisinya merah seperti ini, lalu, kita tinggal cari cara, bagaimana bisa keluar. Nah, biasanya, kalau saya, strategi saya adalah, keluarnya ke nomor 2, jangan ke nomor 3. Jadi, selamatkan dulu cash flow-nya, baru kita cari profit. Jadi, biasanya gitu. Karena, kalau kita cari profit, pada saat kita di nomor 4, biasanya, cara kita cari profit itu adalah, kita banyak memberikan, apa namanya, fasilitas-fasilitas ke mitra usaha, yang membuat, nanti cash flow kita juga terdurus. Jadi, cari cash flow dulu, selamatkan cash flow-nya dulu, baru kita punya nafas, untuk bisa cari profit, dan pindah ke nomor 1. Perlu waktu. Ya, perlu waktu, 6 sampai 1 tahun, biasanya. Untuk kita dari nomor 4, nomor 1 itu. Tapi, tergantung dari size-nya ya. Tergantung dari size bisnisnya, seperti apa. Kalau size-nya masih, small, medium, nggak lama lah. Ya, apalagi kalau small itu, biasanya di bawah 6 bulan, dari 4, bisa kita pindahin ke 1. Karena, masih fleksibel. Tapi, makin besar perusahaan kita, ya, makin perlu waktu. Situ lama. Wow, lama. Banyak banget ya. Banyak banget yang mesti kita rapihin, di sini rapihin, di sini. Kita ada di nomor 1. Tapi, ini games-nya ya, teman-teman. Ini games-nya. Ini, ini menariknya ya. Kita di bisnis, kalau kita ngelola bisnis, seperti ini. Kita harus tahu nih. Nah, so, saya pengen tanya nih. Dari, dari matrix ini, ya, di mana perusahaan Anda? Nomor 1, 2, 3, atau 4. Jadi, silakan Anda tulis di komen di Youtube, ya, di, di mana Anda bisa nonton, apa namanya, webinar ini. Silakan Anda komen. Biar saya juga tahu nantinya, kira-kira, di webinar berikutnya, kita akan bahas konsennya kemana nih. Gitu kan. Oke. 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 Nah, ini apa sih yang mesti kita lakukan, ya? Apa sih yang kita mesti lakukan? Nah, ini, ini, ini nggak harus begini, tapi ini tips aja. Ya, kalau Anda ada di nomor 1 tadi, perusahaan yang profit dan cash flow-nya juga positif, ini waktu yang tepat untuk kita menjalankan long-term program. Jadi, program-program jangka panjang bisa kita jalankan di sini. Apa itu gain more market share? Ekspansi, ya, apalagi misalkan brand awareness, dan segala macam, ya, kita bisa lakukan di sini. Tapi, make sure bahwa kita sudah punya satu strategi untuk terus mengkontrol biaya, gitu kan, terus strategi pendanaan, dan segala macam, sehingga kita nggak bisa, nggak terjun. Karena ada perusahaan, dari nomor 1, langsung terjun ke nomor 4, itu ada juga. Ya, ada langsung push, jatuhnya. Karena apa? Ya, karena hal-hal yang, tadi saya bilang, kesalahannya cuma satu, tapi fatal, gitu kan. biasanya, biasanya, kita kan gini, biasanya, pada saat perusahaan Anda lagi profit, dan positive cash flow, biasanya nih, ini manusia ya, kita punya mental berfoya-foya. Punya mental, wah, lagi banyak, gitu kan. Nah, di sini, apa yang Anda lakukan, kalau Anda dalam kondisi perusahaan profit, dan positive cash flow, cash rich, uangnya banyak banget. Biasanya nih, Anda jor-joran. Apa yang nggak harus dibeli, Anda beli. Contohnya apa? Contohnya nih, ada salah satu perusahaan, yang udah cukup besar, akhirnya dia coba, bangun kantor yang gede. Wah, capex yang gede. Apa? Selama itu, dia mungkin cukup, dimana, gitu kan, terus dia bangun kantor yang besar, dia pakai dana, pakai, bangun. Aduh, bangun pabrik, yang tadinya nggak perlu pabrik, dia pakai supplier, juga udah oke marginnya, gitu kan. Kualitasnya juga udah terjukan. dia jaga, gitu kan. Teman-teman, kalau menurut saya nih, empat hal yang perlu Anda jaga dari sisi raw material, ya, bahan baku. Yang pertama adalah kualitinya, yang kedua adalah kuantitinya, yang ketiga price-nya, yang ketiga termen payment-nya. Kalau empat ini Anda bisa dapatkan dari supplier, nggak perlu bangun pabrik. Menurut saya gitu. Jadi ngapain lagi dia bangun pabrik? Oh, kan banyak duit nih, buat apa nih? Kalau kita bangun pabrik, kan kita masih bisa dapetin margin nih, dari HPP-nya bisa kecil. Belum tentu, teman-teman. Karena games di pabrik, dengan games di market, beda lagi game. Beda. Di pabrik, kita ngomongin capacity, kita ngomongin quality, kita ngomongin, wah banyak lagi gitu kan. Dan itu belum tentu menjadi ekspertif kita. Nah, so, intinya adalah, kalau Anda di perusahaan nomor satu, saran saya mulai fokus ya, jalankan program-program jangka panjang, gain more market share, gitu kan, ekspansi, dapatkan market lebih besar lagi, dan tetap kontrol, hati-hati tuh, dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, lalu yang nomor dua, kalau Anda cash flow-nya positif, tapi loss, coba review sales activity-nya, dan apa, pertanyaan saya adalah, kalau Anda di nomor dua, apakah ini memang program jangka panjang atau bukan. Karena ada perusahaan yang, perusahaan itu kan bukan bulan atau minggu kan, kita bicarakan tahun ke tahun. Gitu kan, apakah memang tahun ini dirancang bisnis Anda untuk loss dulu, gitu kan, tahun ke depan mungkin masih loss, tahun ke depan lagi baru dapatkan profit, atau enggak. Gitu ya, karena tergantung ya, strategi bisnis kan ada macam-macam ya, ada yang jangka panjang, ada yang cuma short term-sort term. Nah, jadi kalau Anda di nomor dua, coba Anda review sales activity-nya, struktur biaya, HP-nya Anda review, market return, ada banyak nih, saya ngalamin nih, teman-teman ya, mereka masuk ke produknya, masuk ke supermarket, oke, di supermarket dapat fasilitas, apapun itu, lalu produknya ternyata enggak dikenal sama pasar, akhirnya expire, dan harus return, itu juga jadi masalah. Ya, sales discount, nah ini juga jadi problem, omsetnya gede, salesnya gede nih, tapi sales discount yang dikasih ke resellernya juga gede gitu. Ya, ada perusahaan yang ngasih discount regular ke resellernya itu sampai 40%, saya bilang, gila loh, 40% regular discount. Artinya, saya tanya lagi ke dia, berapa you punya COGS gitu kan? COGS-nya 50%, artinya, kalau penjualannya 100 ribu, diskonnya itu 40 ribu, dan COGS-nya 60, apa, COGS-nya itu 50 ribu. Dia cuma punya 10% untuk bisa meng-cover marketing, untuk bisa meng-cover omex, enggak bisa teman-teman. Apalagi produknya, ini perlu banget disuntik di marketingnya. enggak mungkin. Jadi, gimana sih, Pak, udah telanjur, Pak. Gimana telanjur, harus dibenahin. Kalau kita nanti, diskonnya kita turunin, reseller ngambak, enggak apa-apa, saya bilang. Daripada kita yang bangkrut, enggak apa-apa. Ada caranya, bertahap. Ya, bertahap. Ya, biasanya saya banyak banget nanganin-nanganin, bantu-bantu UKM yang biasa ngasih discount besar, ya, ke reseller. Dia enggak tahu. Bukannya, kalau ngasih discount besar, Anda juga harus tahu, Anda punya cross margin berapa sih? Gitu kan. Kalau 50 persen, jangan ngasih 40 dong. Kan gitu kan. Kalau kita ngapain, kerja baku. Tapi dia bayarnya cash, enaknya main sama reseller, bayarnya cash. Oke, fine. Cash, dia bayar cash, tapi posisi-posisi Anda rugi. Perusahaan kita kalau rugi, lama-lama kan akan menggross modal kan. Lama-lama kita enggak punya modal. Jadi, ini jadi masalah. Jadi, coba Anda review ya, semuanya marketing, cost of tax, dan segala macam. Oke, kalau Anda di nomor tiga, profit dan negative cash flow, biasanya penyakitnya di mana nih? Biasanya nih ya, sales tetap terus harus Anda improve. Nah, coba Anda review, ARP ini, account receivable, account payable. Jadi, piutang, sama hutang dagang Anda, coba Anda review. Apa yang harus Anda review? Days, days of receivable, days of payable. jumlah harinya. Ya, biasanya kalau Anda jual ke reseller, distributor, berapa sih mereka bayar, berapa hari? Ya, ini juga harus kita adu dengan berapa hari kita bayar ke supplier. Lalu, kita review yang namanya inventory turnover-nya. Ya, inventory stock-nya kayak gimana. Anda harus bikin inventory management dengan baik. Ya, kadang-kadang kita main sikat aja tuh produksi gitu kan. Padahal, susah jualnya. Nah, ini kita akan belajar nanti di beberapa matrix ya, berkait masalah ini. Lalu, capex planning yang tadi saya sebutkan juga tuh. Ya, kebanyakan dari kita hobi banget beli aset gitu kan. Bukannya nggak boleh. Ya, bukannya nggak boleh. Tapi, coba Anda perhatikan, kalau Anda memang hobinya beli capex, beli aset gitu kan, biasanya kita harus punya yang namanya cash flow projection ya. Kita harus bikin tuh simulasi arus kas kita seperti apa. Jadi, Anda harus perhatikan, dampak dari kita membeli aset itu terhadap arus kas bagaimana. Ya, cash flow planning, dan kalau memang darurat dan memang nggak ada jalan yang lain, ya coba cari sumber pendanaan yang lain. Either Anda harus jual aset yang tidak produktif, ya artinya Anda dapatkan lagi, apa namanya, cash flow dari investasi, dari penjualan aset, or, memang kita harus ketemu dengan lembaga keuangan. Either itu investor, atau perbankan. kayak gitu ya. Nah, kalau ada di nomor empat, jangan, jangan, semangat gitu. Tetap semangat. Tetap semangat. semuanya juga pernah ngalamin lah, gitu kan. Harusnya kan, pebisnis-pebisnis handal, pas ada pengalamin di nomor empat. Jadi, tenang aja, ya tenang aja, yakin ada jalan keluar. Oke. Nah, yang pertama kita mesti review adalah, coba review lagi bisnis modelnya. Ada perusahaan, yang bisnisnya pernah bagus, tapi sekarang nggak bagus. Biasanya, karena mungkin ada pergeseran bisnis model, bisnis modelnya tidak relevan, atau ada cara baru untuk, apa, disruption ya, ada cara, ada yang menghentikan dan segala macam. Coba Anda review bisnis model. Lalu, sales activity-nya, coba Anda lihat lagi. Cost structure-nya, cash flow planning-nya, capex planning, dan di nomor empat ini, kita, yang bisa kita jalankan adalah solter. Ya. Biasanya, kalau kita ada di nomor empat, itu strategi tiap minggu berubah-berubah. Ya, karena kita harus bertemu. Pemcari, proses pencarian ya. Wah, proses pencarian. Ini salah, ya coba lagi. Ganti lagi. Jadi, nggak ada strategi yang baku, gitu kan. Jadi, kalau dilihat, ini weekly plan. Ada yang namanya strategic plan, annual plan, ini the weekly plan. Ini jalan nggak nih? Oh, nggak jalan. Rubah lagi, rubah lagi, sampai ketemu, nanti kita akan ketemu, pindah kuadrat. Tapi, ingat, pada saat Anda di nomor empat, coba cari cara. Ya, cari cara, secepat mungkin, untuk bisa pindah dulu ke nomor dua. Biasanya, kalau Anda di nomor dua, punya nafas lah. Kalau di pelari ini, nomor dua ini, lumayan lah. VO2 max-nya lumayan tinggi lah, gitu. Jadi, udah punya, gitu. Bisa ngebut. Gitu. Kalau Anda di pindah ke nomor tiga, Anda masih ngap juga. Ngap. Cara-cara ya, cara-cara kita, biasanya, template lah saya bilang, kalau ada di nomor satu, dua, tiga, atau empat. Biasanya penyakitnya nggak jauh-jauh dari sini. Oke. Nah, lalu apa aja sih yang mesti kita perhatikan nih? Ya, metrik sekeuangan. Ini alat yang menentukan sehat atau enggaknya sebuah bisnis. Sebenarnya, banyak ya. Banyak yang kita mesti lihat. Makin besar perusahaan Anda, makin banyak yang mesti kita analisa. Tapi, biasanya, ada beberapa poin aja. Saya cuma kasih lima lah. Ya, lima aja hari ini. Pertama tentang profitability, profitability ratio, cash flow, liquidity ratio, sama solvency ratio. Jadi, nanti saya akan fokuskan di beberapa aja. Ya, ada lima yang mesti Anda perhatikan. Yang pertama adalah tentang profitability. Oke. Anda mesti lihatnya, teman-teman. Profit itu kan berpenuh dikurangin cost ya. Jadi, kita mesti perhatikan nih. Profit kita ini, datangnya itu dari mana? Ya. Terus, bagaimana cara meningkatkan profit? Tentunya simple ya. Naikkan revenue, turunkan cost ya. Atau jagung cost. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita harus tahu nih, struktur dari laba rugi kita. Jadi, kalau teman-teman pengen tahu perusahaan kita untung atau enggak, itu lihatnya di laporan laba rugi. Jadi, ada tiga laporan yang paling umum ya. Yang pertama, laba rugi, neraca, sama aruskas. Kalau Anda pengen lihat perusahaan kita untung atau rugi, ya di laba rugi. Ya, lalu kalau kita pengen melihat perusahaan kita ini asetnya berapa, lalu aset ini didanai oleh apa, itu ada di neraca. Lalu bagaimana kondisi keuangannya ada di aruskas. Nah, jadi Anda mesti lihat nih. Nah, profitability kita bisa lihat dari titik laba ruginya. Anda mesti lihat nih, berapa persen HPP kita, lalu gross margin kita berapa, ya, beban-bebannya bagaimana. Lalu Anda bandingkan biasanya dengan perusahaan sejenis, kalau saya. Saya akan bandingkan dengan perusahaan sejenis, ya, dengan kira-kira dari sisi profil laba ruginya bagaimana. Saya akan lihat juga dari, saya bikin analisa yang namanya vertical analysis biasanya. Saya coba bandingkan antara net profit dengan penjualan berapa persen, gitu ya, lalu masalah gross profit terhadap penjualan berapa persen, lalu saya bandingkan dengan perusahaan sejenis, lalu saya bikin juga horizontal analysis-nya. Lalu tiap tahun tuh sales saya tuh bertumbuh berapa dan segala macam. Ya, teman-teman, saya nggak terlalu panjang karena waktu kita kan mepet ya, tapi kita bisa banyak belajar, ya, di e-course ilmu keuangan, Anda bisa ikut, itu juga saya bahas nih, lebih-lebih. Oke, lalu cost structure juga kita bisa lihat, ya, di dalam cost, itu ada fixed cost, ada variable, ada dua jenis, ya, biaya. Jadi, kita mesti lihat, kadangkala, ada perusahaan yang lebih banyak mereka menggunakan fixed cost dibanding variable cost. Ada perusahaan yang lebih banyak menggunakan variable cost dibanding fixed cost. Jawabannya, yang mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung, teman-teman. Kalau perusahaan kita masih kecil, penjualannya masih belum stabil, gitu kan, kadang naik turun, masih yoyo nih, kadang oke, kadang enggak, kadang oke, kalau ngiklan naik, enggak ngiklan turun, kayak gitu lah ya. Nah, kalau masih kayak gitu, saya sarankan mungkin lebih banyak bermain di variable dibanding fixed cost. Tapi kalau bisnis kita udah mulai stabil, kita udah punya yang namanya, apa ya, pesimisnya, itu di angka sekian, misalkan. Kita udah tahu nih, ah minimal-minimal penjualan gue sekian kok. Anda udah tahu itu, nah mungkin Anda bisa merubah yang dari variable menjadi fixed cost. Kenapa? Pada saat kita nanti merubah variable menjadi fixed cost, nanti kita belajar lagi lebih dalam, mungkin Pak Muhammad tentang yang namanya degree of operating leverage. Nanti lebih advance lagi tuh. Itu kita akan ngebedah struktur biaya untuk mengetahui celah yang mana yang kita bisa ambil untuk bisa meningkatkan profit. Apakah kita mau naik sales-nya, apakah kita mau turunkan cost-nya, itu biasanya ada. Nah itu tergantung dari kondisi bisnis kita. Jadi intinya adalah Anda harus betul-betul tahu kapan Anda lebih banyak fixed cost, kapan kita lebih banyak variable cost. Nah, hal ini untuk kita ketahui seperti apa teman-teman. Gini, saya akan kasih lihat seperti ini ya. Yang namanya profit ini ada di bawah nih. 48 juta. Ini ada di bawah ya, net profit. bottom line ya. Ini bottom line namanya. Nah, kita menuju ke sini, ya ini bottom line. Artinya apa? Revenue dikurangi cost sama dengan ini. Maka, untuk bisa meningkatkan net profit, ada dua cara. Tingkatkan revenue-nya atau turunkan biayanya. Kan gini kan? Rumusnya kan gini aja nih. Nah, pertanyaan saya adalah yang mana yang lebih bagus? Apakah kita untuk meningkatkan profit, naikkan revenue? Apakah untuk meningkatkan profit, turunkan biaya? Nah, ini adalah strategi yang berbeda, teman-teman. Dan banyak sekali pertimbangannya. Anda nggak bisa ngasal. Anda nggak bisa ngasal. Ada banyak perusahaan kayak gini. Gue pengen ingkatkan profit, gue pengen pangkas biaya. Akhirnya apa? Perusahaannya nggak jalan. Gitu loh. Perusahaannya nggak jalan. Tuhan, ini gue punya leader nih. Tapi gajinya kegedean, gue pecat aja deh. Padahal dia yang menjadi kuncinya. Misalkan. Nah, ini kita harus lihat. Kita harus lihat. Nah, apakah kita naik revenue-nya? Nah, ini tergantung nanti dari analisa bisnis kita. Ya, kita ada analisanya. Ini bagus yang mana. Karena bisa aja kita, misalkan di dalam kos, ada dua jenis biaya. Yang pertama ada HPP. Yang kedua ada OPEX. Ada COGS, ada OPEX. Yang mana yang mau ada efisiensi? Anda mau efisiensi di HPP. Caranya gimana? Caranya Anda mau bangun pabrik yang tadi pakai supplier. Silahkan aja. Di atas kertas, di atas Excel, hitung-hitungannya masuk. Tapi eksekusinya nggak gampang. Ya, banyak perusahaan yang coba naikin profit margin, ya, dia cuma, dia pengen ngecilin HPP, lalu dia bangun pabrik, atau bangun central vision, dan semuanya macam, malah membuat HPP-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam pabrik itu, ada fixed cost, ada variable cost. Dan fixed cost itu, hanya akan tertutup, kalau produktivitasnya tercapai. Panjang kan saya ngomong ya, jadinya tuh. Iya. Ini termasuk case yang sering juga nih. Biasanya banyak pengusaha. Mereka potong kompas kan, gitu kan. Dia dipikir, wah, mendingan gue produksi sendiri ya kan. Akhirnya bangun pabrik, segala macam buat. Nah, betul. Anda mesti lihat, kita mesti lihat nih, yang namanya pabrik itu, di dalamnya tuh ada fixed cost. Suka nggak? Suka. Pertama, bangunannya itu ada depresiasinya. Mesinnya tuh ada depresiasinya. Gitu kan. Dan undang-undang tenaga kerja sekarang, gitu kan, yang walaupun di pabrik itu, orangnya kita bisa hitung sebagai cost per unit, gitu kan, HPP, tapi tetap dalam pengeluarannya kan, itu kan jadi fixed cost. Artinya, kapasitas tertentu kita harus capai, untuk bisa mendapatkan cost per unit tertentu, gitu kan. Karena di dalamnya ada fixed cost, nggak semuanya variable. Nah, untuk itu, kita harus make sure, berapa sih penjualan kita? Kalau penjualannya masih belum stabil, Anda bermain di situ, hati-hati. Ya, hati-hati. Bisa bakal. Yang kena langsung dua tuh, langsung rugi dan cash flow negatif. Gitu kan. Nah, kita main di, main di OPEX. Hati-hati juga main di OPEX. Karena OPEX ini kan cuma ada dua yang, biaya yang biasanya besar. Either dia itu salary, ya, or marketing. Dua ini biasanya yang paling gede. Nah, Anda mau, mau mangkas-mangkas di mana? Nah, kalau saya lihat, kenapa sih kita harus fokus ke cost? Kenapa nggak meningkatin penjualan? Nah, gitu kan. Nah, ini juga ada strateginya. Hari Sabtu saya sama Pak Budi, ya, di Business ID saya akan bedah revenue. Nah, akan bedah revenue, akan melanjangin revenue, sehingga kita tahu nih, bagaimana meningkatin net profit tanpa ngecilin biaya. Nah, itu, insya Allah ya. Hari yang apa, Pak? Hari yang apa, Pak? Sabtu ya? Sabtu besok. Ya, oke. Karena, ya, kita kan gini ya, Business ID, ilmu keuangan, jahir, siapapun yang tujuannya mau mengedukasi orang, teman, gitu. Yes, betul. Nah, itu teman-teman yang nanti pengen belajar khusus tuh, mengenai revenue, gimana caranya naikin revenue tanpa motong biaya. Kadang-kadang motong biaya kayaknya simple, padahal kadang-kadang yang dipotong bukannya lemak, malah tulang. Akhirnya, revenue-nya malah jadi berantakan. Oke, selanjut, Pak. Oke, jadi ini juga harus perhatikan ya, kapan kita fixed cost, kapan variable cost, gitu kan. Lalu kita lihat juga dari sisi laba operasionalnya. Biasanya saya lihat laba operasional. Salah satu unsur yang saya sering lihat selain net margin, net profit, adalah EBIT atau EBITDA. Jadi, saya coba perhatikan di situ. Ya, karena apa? Karena net profit itu net profit itu tidak menggambarkan kondisi operasional yang sesungguhnya. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena di dalam net profit, kalau kita lihat strukturnya, ada bunga, ada pajak, dan ada depresiasi dan amortisasi. Betul nggak? Ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, yang bisa menggambarkan aktivitas operasional sesungguhnya, itu saya lebih suka melihatnya EBITDA. Benarnya ya. EBITDA. Jadi, kenapa? Karena bunga ini dampak dari aktivitas pendanaan yang perusahaan lakukan di masa lalu. Betul kan? Pajak ini karena regulasi pemerintah, di mana Anda tinggal, ya itulah, Anda kena regulasinya. Lalu, depresiasi dan amortisasi ini adalah dampak dari aktivitas investasi yang Anda lakukan di masa lalu. So, yang murni aktivitas dari operasional itu adalah EBITDA. Jadi, saya lebih suka sih, lihat itu ya. Kita harus perhatikan. Nanti, untuk bisa meningkatkan EBIT laba operasional atau EBITDA, gitu kan, kita bisa melihat nih caranya, apakah tingkatkan penjualan, apakah turunkan biaya. Ya, itu kita bisa lihat. Analisa cost structure-nya, analisa penjualannya, bedah penjualannya seperti apa. Kenapa? Karena di dalam penjualan, teman-teman, teman-teman, kalau melihat laporan kayak gini, jangan polos-polos aja, gitu. Karena kalau kita bedah penjualan, kalau teman-teman lihat, penjualan ini, ini di dalamnya itu banyak. Yang pertama adalah, sumber dari penjualan ini datang dari mana? Dari produk apa? Dari channel yang mana? Dari area yang mana? Apakah area Sumatera lebih besar dari Jawa atau enggak? Apakah Jawa lebih besar atau enggak? Jawa itu Jawa yang mana yang menghasilkan penjualan lebih besar? Lalu salesman yang mana? Wah, itu banyak lagi yang kita harus bedah. Sehingga kita akan tahu nih, nanti channel yang mana yang menghasilkan lebih banyak dan cost-nya lebih kecil, jadi sehingga kita bisa nanti ketemunya apa? Ketemunya adalah channel fokus, SKU fokus, area fokus. Kalau sudah ketemunya di situ, maka profit kita akan naik tanpa kita harus kecilin biaya. Hari Sabtu, teman-teman bisa belajar ya. daftar. Mudah-mudahan kita habisin lah. Oke. Nah, lalu apa lagi ya? Net profit juga menjadi salah satu parameter yang juga kita mesti perhatikan. Karena memang di atas kertas nanti net profit ini yang paling banyak punya dampak. Kalau kita mau lihat, mau menghitung valuasi dan segala macam, ya mostly sih memang kita menggunakan net profit. atau kita mau melihat nanti soal pertumbuhan modal, gitu kan, dari laba yang ditahan. Ini kita ambil dari net profit. Jadi, kita coba lihat juga net profit sebagai ulasan. Nah, lalu, setelah kita lihat dari sisi profitability-nya, kita coba lihat rasio-rasio-nya. Ya, profitability ratio. Apa sih bedanya? Kita akan lihat nih, perusahaan ini profitabilitnya seperti apa? Apa sih? Ya, rasionya seperti apa sih? Karena ini nih teman-teman, saya simple aja lah, ngasih contoh ya. Ada dua penjual nasi goreng. Ini simple aja nih. Ya, saya coba, karena tadi Pak Muhammad juga bilang, nggak semua dari kita punya background finance. Betul, saya malah, malah saya seling berbagi ke teman-teman yang background-nya non-finance. Gitu ya, jadi kita bagaimana sederhanakan bahasanya gitu ya kan, biar kita semua sama-sama. Nah, sekarang saya sharing ke Anda, ini ada dua penjual nasi goreng. Ada naskor A dan naskor B ya, kita lihat ya. Nah, naskor A, dia mendapatkan net profit 13 juta. Naskor B, net profitnya 10 juta. Nah, lalu saya ingin tanya ke Anda, tolong dijawab, di komen, mana yang lebih jaga menghasilkan untung? Jadi ya, mana naskor A dan naskor B? Silahkan Anda jawab. Naskor A ya, naskor A untungnya lebih tinggi nih, 13 juta net profitnya, sementara yang B 10 juta. Nah, jawabannya adalah tergantung. Bingung kan? Jadi walaupun kelihatannya A ini menghasilkan lebih tinggi dibanding B, jawaban saya adalah belum tentu profitability naskor A lebih bagus dibanding B. Kenapa? Karena ada dua unsur lagi yang kita mau lihat untuk bisa melihat yang mana yang paling jago menghasilkan keuntungan. Apakah naskor A dan naskor B? Nah, apa sih yang mesti kita lihat? Kalau secara rupiah, saya setuju. A lebih net profitnya lebih besar dibanding B. 13 juta dibanding sama 10 juta. Tapi apakah A lebih baik dibanding B? Jawabannya belum tentu. Kita mesti lihat apa lagi teman-teman? Yang kita mesti lihat adalah berapa si aset dan modal bersihnya. Saya kasih lihat contoh gini aja, simpel ya. Contohnya gini, naskor A, dia asetnya 100 juta, sementara naskor B asetnya cuma 70 juta. Naskor A modalnya 70 juta, naskor B modalnya cuma 50 juta. Anda perhatikan di situ. Gitu ya. Sementara hasil yang didapatkan B 10 juta, A 30 juta. Di sini kita akan melihat yang namanya return on asset dan return on equity-nya. Apa itu return on asset return on equity? Kita akan bandingkan keuntungan keuntungan yang didapatkan perusahaan dengan aset dan modal yang mereka punya. Karena nggak fair, perusahaan yang modalnya 100 miliar, ngasilin 13 juta, sama perusahaan yang modalnya 10 miliar, ngasilin 10 juta, pasti lebih bagus yang 10 miliar. Cuma ngasilin 10 juta, betul nggak? Dia modalnya lebih kurang 100 miliar, dia dapat 13 juta. Nah, so kita harus hitung yang namanya return on asset dan return on equity-nya. kalau kita lihat, kita bandingkan gini teman-teman. Nah, skor A ngasilin 13 juta, sementara asetnya 1 juta, artinya return on asset 13 persen. Gitu kan? Nah, skor B 10 juta penghasilannya, dia mode asetnya cuma 70 juta, lebih besar 14 persen. Gitu loh. Gampangnya gini, gampangnya gini, tukang pecelele, misalkan ya, bisa dapetin net-nya 10 juta. Satu lagi ada perusahaan kuliner buka di mal. Sama-sama ngasilin 10 juta. Ya, lebih bagus pecelele, ya, asetnya dia nggak mahal. Nah, jadi kita mesti lihat juga nih, jangan cuma ngelihat net profit-nya aja, tapi Anda mesti lihat nih, berapa aset yang Anda punya. Gitu loh. Jadi, ini harus diperhatikan tentang profitability. Yang kedua, kita bandingkan lagi dengan modal. Ini disebut dengan return on equity. Kalau skor A menghasilkan 13 juta, gitu ya, sementara dia modalnya 70 juta, B menghasilkan 10 juta, net profit ya, earning-nya ya, dan modalnya cuma 50 juta. Kalau kita lihat dari sisi profitability-nya, lebih bagus B. Kenapa? B bisa menambah 20% modal. Jadi, ya, dengan 50 juta, B ini bisa mendapatkan earning 10 juta, 20%. artinya, modalnya akan bertambah 20%. Sementara A, dia hanya menambah 18%. Intinya dari sini adalah, Anda jangan cuma melihat ujungnya aja, teman-teman. Ya, ujungnya anda aja. Wah, margin gue sekian, sama dong sama tukang pecelala yang gitu. Jadi, intinya, kalau kita bisa bisa menggunakan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan earning sebesar-besarnya, itu jauh lebih bagus. Tapi, kalau kita mendapatkan net profit-nya sama, dengan perusahaan yang modal lebih kecil dari kita, lalu, kenapa anda bikin perusahaan yang modal lebih besar? Kan, kayak gitu kan? Jadi, dari sisi profitability, sebenarnya, belum tentu, ya, yang namanya net profit itu menggambarkan kondisi perusahaan yang bagus. Anda harus bandingkan lagi dengan aset, dan bandingkan lagi dengan ekuitas. Ya, jadi, seperti itu ya. Kita kebut-kebut aja nih, waktunya nih. Oke, mana lagi ya? lagi nih, tadi ada return on aset, return on equity, jadi ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya, return on aset-nya, di sini kita adu ya, laba bersih dibandingkan dengan aset-nya, dia 13%, di sini 14%, ya, score B 14%, terus return on equity-nya, kita lihat, A, 18%, B, 20%. So, walaupun B terlihat lebih kecil, tapi sebenarnya profitability-nya jauh lebih bagus. Oke, kalau saya sebagai investor, saya akan invest di perusahaan B dibanding A. Lebih jago kerja lah ya, kasih modal dikit aja, tapi hasilnya lebih gede, lebih jago kerja. Jago, jago. Ada perusahaan kayak gini nih, Mbak Muhammad, dia omsetnya 100 juta, iklannya 50 juta. Gitu kan? Tapi ada perusahaan yang omsetnya 100 juta, iklannya cuma 5 juta. Nah, ini kan keterlihatan paket. Jadi, sama kayak misalkan gini, ada perusahaan, dulu saya pernah dengar tuh, Arsenal adalah klub sepak bola yang paling untung. Padahal gak pernah juara, gitu kan? Karena dia gak ngelih, dia gak ngelih gitu. Emang dia jarang beli pemain-pemain berkelas, tapi dia selalu bertenggar di papan atas. Dan jersey-nya apanya semuanya laku di pasaran, gitu kan? Tiketnya masih dijual laku, gitu kan? Ini betul-betul. Bagaimana caranya dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa dapat luar besar? Nah, itu kita lihat dari sifat tadi. Simple ya, teman-teman ya. Jadi, apa sih OA, apa sih ROE, gitu kan? Kira-kira kayak ginilah. Anda belajar dari tukang ngasih goreng. Gitu ya. Lalu yang diperhatikan lagi adalah cash flow. Ini kita cepat-cepat nih sebelum nanti sesi Q&A ya. Cash flow ini menjadi salah satu hal yang penting. Bagaimana sih kita ngukurnya cash flow? Data mengatakan 80% penyebab perusahaan kecil gagal adalah masalah cash flow. Ini fakta memang. Jadi, mereka nggak bisa mengelola cash flow dengan baik. Jadi, intinya adalah bagaimana kita atur cash flow. Saya langsung aja lah. Cash flow itu ada tiga pintu, teman-teman. Ada pintu operasional, ada pintu investasi, ada pintu pendanaan. Gitu ya. Nah, saya akan bahas lebih banyak sedikit tentang dari sisi operasional. dan dari sisi operasional yang saya ingin bahas adalah working capital funding cap atau working capital cycle. Banyak. Kenapa? Karena mungkin lebih dari 70% yang datangnya mengatakan perusahaan-perusahaan small, medium bermasalah di sini, di working capital. Kenapa? Nah, saya akan cerita nih, gimana duit itu berputar di perusahaan. Ya, duit itu berputar. Uang itu berputar di perusahaan itu gimana? Pada saat Anda berbisnis, tentunya ada sesuatu yang ingin Anda jual. Kalau kita pengen menjual, kita harus membeli dulu inventory-nya. Apakah itu inventory raw material? Apakah itu inventory finish good? Kalau Anda perusahaan trading, Anda langsung beli finish good. Contohnya apa? Anda mau jual air mineral. Yaudah, Anda beli air mineralnya. Berarti kan Anda membeli inventory. Atau Anda memproduksi, Anda beli bahan bakunya, Anda produksi, sehingga jadi bahan jadi untuk bisa dijual. Nah, setelah Anda beli inventory, Anda kan harus bayar ke supplier. Setelah kan, uang kita keluar ke supplier, lalu ketika barangnya itu sudah ada di tangan kita, kita jual ke konsumen, lalu konsumen bayar ke kita. Nah, yang disebut dengan working capital funding gap adalah berapa hari gap-nya antara ketika uang kita keluar ke supplier dengan customer bayar ke kita. Ini ada gap berapa hari. Ini yang disebut dengan working capital funding gap. Nah, kita harus perhatikan nih teman-teman, bagaimana caranya kita membuat perusahaan kita ini sehat. Nah, rumusnya dari working capital funding gap adalah kita harus perhatikan tiga faktor ini. Yang pertama adalah inventory, resipable, dan payable. Ini ada di operating activities nih semuanya nih. Inventory yang kita menyebutkan adalah days of inventory-nya. Berapa sih, berapa hari Anda menyimpan inventory, berapa hari Anda menyimpan resipable, atau berapa hari Anda mendapatkan pembayaran dari konsumen, berapa hari Anda membayar ke supplier. Nah, di sini rumusnya simple. Account resipable, days-nya, days of AR, days of account resipable, ditambah dengan days of inventory, dikurangi days of payroll. Rumusnya gini aja. hasilnya, usahakan minimal 0. Hasilkan usahakan nilainya 0. Kalau nilainya masih plus atau di atas 0, berarti perusahaan Anda harus masih butuh modal kerja untuk membiayai operasional. Kalau hasilnya 0, berarti perusahaan Anda modal kerjanya dibiayai oleh supplier. Itu disebut dengan zero working capital. Kalau Anda pernah dengar zero working capital, nah, itu kayak gitu tuh. Semuanya udah dibiayai oleh supplier. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan gini, kalau account resipable kita customer atau reseller atau distributor bayar ke kita 30 hari. Lalu kita menyimpan inventory 30 hari, udah 60 tuh. Lalu kita bayar ke suppliernya 30 hari. Berarti kan masih plus 30. 60 dikurangi 30 plus 30. Nah, artinya kita harus membiayai modal kerja selama 30 hari. Nah, beda ceritanya kalau kita account resipable-nya cuma 15 hari, inventory-nya let's say 15 hari, dan kita bayar ke supplier 30 hari. Hasilnya 0. Gitu ya? Nah, berarti supplier 100% mendanai modal kerja kita. Inventory kita didanai supplier, piutang kita didanai supplier. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya perusahaan kita sehat. Nah, di awal-awal bisnis memang belum bisa kita kayak gini. Belum bisa. Biasanya kita perlu waktu. Makin lama kita kenal dengan distributor kita, dengan reseller kita, dengan retailer, dengan supplier, gitu ya, kita baru bisa mendesain ini. Perlu waktu. Di awal-awal memang biasanya kita babak-belur di sini. Karena nggak banyak supplier yang mau dihutangin di awal-awal kita bisnis. Kan gitu ya? Wah, semuanya maunya cash. Lambat laun, makin kita konsisten, bisnis kita makin tumbuh, kita juga bisa negosiasi ya terkait termian OPE. Kayak gitu ya. Lalu juga Anda mesti perhatikan yang namanya free cash flow. Ini juga satu-satu lagi nih. Kenapa free cash flow ini sangat penting buat saya ya? Terutama kalau bisnis Anda ini lagi berkembang, lagi pengen ekspansi dan segala macam. Ini akan menentukan kira-kira kalau Anda butuh ekspansi, butuh dana, kira-kira dananya ini akan kita dapatkan dari mana? Apakah Anda mau cari yang namanya equity financing atau debt financing? Kita nggak tahu. Tergantung dari analisa free cash flow. Jadi ini penting juga. Yang kedua, free cash flow juga bisa kita gunakan sebagai tools untuk membuat valuasi ya. Biasanya valuasi perusahaan dari sini. Kita bisa lihat juga. Jadi banyak fungsinya free cash flow. Nah, mungkin ini yang agak-agak terakhir ya saya coba sharing ya tentang liquidity ratio. Ini rasio-rasio yang cukup penting ya. Liquidity ratio adalah sebuah rasio yang memperlihatkan perusahaan kita ini liquid atau enggak. Kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, contohnya apa? Banyak dari kita, kalau Anda mau ngebandingin liquidity ratio, biasanya kita ngebandingkan angka-angka yang ada di neraca. Jadi, kalau kita lihat laporan keuangan itu kan ada laba rugi, neraca, dan cash flow. Nah, yang kita lihat ini angka-angka di neraca. Di mana angka neraca kan banyak tuh. Anda coba lihat di sisi current, aset lancar dan kewajiban lancar. Jadi, yang namanya liquidity ratio ada tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah ada yang menggunakan namanya current ratio. Current ratio adalah sebuah analisa untuk melihat apakah perusahaan bisa membiayai kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancarnya. Aset lancar ada apa aja tuh? Ada cash, ada inventory, ada piutang. Ya, ada yang lain ya, cash dan sejenisnya lah. Ada don't payment dan lain-lain. Nah, saya ambil tiga ini yang paling umum lah. Jadi, yang namanya current asset dibagi dibandingkan dengan current liabilities atau aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kalau hasilnya di atas satu, maka dianggap perusahaan itu liquid. Ya, biasanya kayak gitu dianggapnya. Nah, kenapa? Karena ya semua kewajiban lancarnya kita punya kok di aset lancar. Logikanya sih masuk. Tapi saya terus terang nggak terlalu setuju. Ya, saya nggak terlalu setuju dengan pendekatan current ratio untuk melihat apakah perusahaan ini liquid atau enggak. Kenapa? Karena nggak semua hal atau komponen yang ada di aset lancar itu sebenarnya bisa di likuidasi dengan cepat gitu. Gampang di duitin ya. Gampang di duitin. Contohnya apa? Inventory. Inventory. Pada saat 2020 pandemi, kalau Anda lihat beberapa perusahaan yang terdampak ya, paling gampang saya lihat perusahaan-perusahaan fashion. Itu dia punya inventorinya tinggi sekali. Ya, orang nggak keluar rumah, nggak ke mall, nggak ngeceng, nggak jalan-jalan, segala macam, nggak beli baju. Gitu kan. Akhirnya apa? Dia udah stok tinggi sekali. Itu tinggi banget. Dan untuk di duitin nggak bisa gitu. Nggak gampang kita melikuidasi inventory. So, di bisnis-bisnis tertentu, pendekatannya untuk melihat perusahaan-perusahaan liquid atau enggak, banyak yang menggunakan teknik, menggunakan quick ratio. Quick ratio adalah lancar dikurangi inventory. Jadi inventory nggak dihitung nih. bagaimana caranya uang cash dan piutang kita bisa mendanai semua kewajiban lancar. Dengan anggapan, dengan asli inventory, termasuk aset yang sulit di liquidan atau di uang. Gitu ya. Nah, baru kita lihat. Kalau hasilnya di atas satu, perusahaan kita liquid. Oke, saya lebih setuju yang ini. Nah, lalu ada pendekatan yang lebih konservatif ya. Orang menganggap gini, eh, lu pikir piutang bisa apa dilikidasi dengan cepat. Nggak gampang loh. Banyak piutang yang nggak bisa ditahdi gitu kan. Nah, akhirnya ada yang pendekatan konservatif melihat liquidity ratio adalah pembandingnya adalah uang cash atau yang sejenisnya ya, dibandingkan dengan kewajiban lancar. Kalau hasilnya di atas satu, perusahaan lo liquid. Gitu kan. So, gimana piutang dengan inventory? Kalau itu bisa dilikidasi, itu bonus saja. Jadi, orang-orang yang konservatif, dia lebih banyak menggunakan cash ratio sebagai penilai ya, perusahaannya liquid atau enggak. Ya, Anda lihat lagi perusahaan Anda itu seperti apa gamesnya. Ya, perputaran uangnya kayak gimana. Lalu kondisinya kayak gimana. Lalu customer Anda kayak gimana. Contohnya gini, Anda punya produk, Anda masih baru, Anda kerjasama dengan distributor. Distributor. Distributor nggak ngasih bank garansi. Biasanya, gamenya, kalau Anda bisnis dengan distributor, kan distributor ngasih bank garansi. Kalau dia nggak ngasih bank garansi, dan Anda baru kenal dengan distributor itu, jangan Anda pikir piutang Anda itu liquid. Belum tentu. Walaupun perjogiannya 30 hari, belum tentu dibayar. Karena pertama, produk Anda masih baru, dia pun keseluruhan belum jual produk Anda. Gitu kan. Dan dia nggak punya cash yang cukup untuk bisa mengganai piutang. Nah, ini akan jadi masalah. Jadi, kondisinya seperti apa, Anda harus lihat. Kalau masih baru, perusahaan Anda yang masih kecil, pakai cash ratio. Ya, pakai cash ratio. Kalau Anda sudah mulai berkembang, mungkin bisa pakai quick, baru pindah lagi ke current. Jadi, jangan menggunakan current ratio sebagai alat ukur likuiditas perusahaan. Gitu ya. Tapi, lihat dulu perusahaan Anda seperti apa. Gitu ya. Nah, ini ya contohnya ya. Simple aja ya. Baru yang terakhir sih, solvency ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jangka panjang. Ya, ada beberapa sih yang mesti kita lihat. Yang paling umum apa sih? Debt to equity ratio. Gitu ya. Dare. Ya, ini yang paling sering. Simpelnya segini sih. Ya, dari ini ya. Ceritanya gini aja. Kalau misal, Anda coba bandingkan total utang Anda terhadap ekuitas. Ya, terhadap modal. Ya, jadi, di dalam modal itu ada dua jenis. Ada yang modal, modal itu capital ya. Kalau di Indonesia agak bingung nih ngomongin modal sebenarnya. Karena modal juga berarti equity. gitu kan. Tapi kalau di bahasa keuangannya, modal itu ada yang bentuknya debt, ada yang bentuknya equity. Nah, equity ditambah debt, itu namanya capital. Nah, itu jadi agak lebih gampang tuh di definisiin gitu ya. Nah, jadi total capital itu adalah penggambungan antara debt plus equity. Nah, di dalam capital kita, berapa sih pembandingnya yang lebih banyak mana? Apakah lebih banyak debt-nya atau lebih banyak equity-nya? Biasanya sih, solvency ratio ini lebih banyak dilihat dari sisi kreditur. Perusahaan ini kira-kira ya, ekuitasnya ini karena ekuitas itu apa sih? Kalau kita ngeliat book value ya, ekuitas itu sama dengan aset dikurangin hutang. Kita akan ngeliat nih, kita akan ngeliat perusahaan ini kalau gagal bayar, dia masih mampu nggak nih nutupin semuanya? Ya, saya pernah ngeliat kok ada perusahaan yang ekuitasnya itu sampai minus gitu karena semua didanai oleh pinjaman. Taran saya adalah nilai ekuitasnya bisa lebih besar dibanding loan-nya. Anda mesti perhatikan juga hal seperti ini. Kalau nggak, punya dampak yang nggak bagus buat bis Anda secara jangka panjang. Gitu ya. Nah, walaupun banyak lagi dampak-dampak dari kalau kita belajar finance ya, corporate finance itu banyak lagi. Bukan berarti debt itu nggak bagus, gitu kan. Ya, debt itu sometimes bisa menjadi leverage untuk bisa menumbuhkan bis Anda. Kalau kita belajar lebih jauh ya tentang financial degree dan segala macam, itu panjang lagi. Tapi intinya adalah ya di awal-awal ya, make sure ya, bahwa debt kita lebih kecil dibanding equity. Kita musilnya. itu mungkin Pak Muhammad yang bisa saya bagikan sore ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat dan saya akan sangat senang kalau kita bisa ngabisin sesuatu waktunya untuk diskusi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Barakallah, Pak Yuzak, luar biasa sharing materinya mengenai matrix yang perlu diperhatikan oleh pengusaha. Ada begitu banyak ini ilmunya daging semua. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin teman-teman boleh submit pertanyaannya di komen nanti saya akan bacakan. Sekaligus saya ingin menginformasikan buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak mengenai keuangan di ilmu keuangan nah ini Pak Yuzak bagi-bagi link untuk belajar e-course e-course ilmu keuangan bisa diakses di bit.ly.e-course ilmu keuangan bisa pakai code vouchernya Zahir bisa dapat diskon 60% di situ bisa belajar banyak banget yang di-share sama Pak Yuzak hari ini menurut saya itu baru lapisan luarnya dalamnya masih banyak lagi Pak Yuzak ya kalau dibahas di sini wah ini kita bisa-bisa bukanya Isya nanti itu pun belum selesai tapi menarik Pak Yuzak saya sebelum saya bacain pertanyaan mungkin saya punya beberapa hal yang saya ingin tanyakan untuk saya gali ketika kita ngomongin matrix keuangan setiap bidang usaha itu kan biasanya punya karakteristik yang berbeda-beda dari sisi cost structure-nya mungkin revenue stream-nya dan lain-lain apakah apakah ketika kondisinya seperti itu bisa jadi ketika industrinya berbeda maka membutuhkan matrix keuangan yang juga berbeda kalau tadi kan banyak tuh itu kan banyak nih matrix yang bisa digunakan apakah kira-kira matrixnya berbeda ketika industrinya berbeda atau mungkin matrixnya sama tapi prioritas yang perlu diperhatikan mungkin akan berbeda oke kalau saya lihat sih memang mostly matrixnya sama cuma pendekatan yang prioritasnya jadi bobotnya aja ya bobotnya ini mungkin sedikit berbeda jadi kita mesti perhatikan itu biasanya industrinya bisnis modelnya sama skala dari bisnisnya ini jadi bisnis model yang berbeda pendekatan dari matrixnya beda industri-nya berbeda pendekatannya berbeda lalu skala bisnisnya berbeda pendekatannya juga berbeda perusahaan kecil sama perusahaan besar tentunya beda matrixnya tapi semuanya sih sama sih kita bisa lihat nih profitability-nya cash flow-nya semuanya kita bisa cuma prioritasnya aja sih ya bobot bobot oke nah kalau based on pengalaman Pak Yu kapan sih Pak pengusaha sebaiknya memperhatikan matrix-matrix itu tadi on daily basis kah weekly basis atau monthly basis atau gimana Pak oke ya kalau saya sih kalau rasio ya kalau matrix itu biasanya biasanya bulanan saya akan lihat ya jadi pergerakannya kayak gimana kan biasanya saya lihat bulanan ada yang quarterly kita lihat ada yang semesteran ada yang satu tahun lalu kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tadi misalkan ROE kita bicara return on equity-nya kita bandingkan dengan ROE tahun sebelumnya lalu kita hitung average-nya berapa sih kita menghasilkan return on equity dan segala macam jadi biasanya kayak gitu sih kalau yang cash flow wah saya perhatikan cash flow itu bisa tiap minggu bahkan tiap hari saya nih tiap hari saya terima report cash flow ya cash flow update dari orang finance saya gitu terutama pada saat kondisi-kondisi krisis ya Anda memerlukan informasi tentang arus cash yang cukup penting biasanya tiap hari jadi tergantung ya kondisinya kayak gimana oke oke wah menarik ini sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan sambil saya buka list pertanyaannya ini ada komentar yang ini kayaknya menarik saya bacain dulu deh dikit nah ini nih ketika tadi ditanya nih coach ada di kondisi kondisi bisnisnya gimana ya hijau kuning atau merah ya menyenangkan atau biasa-biasa aja atau mengkhawatirkan ini ada jawaban dari Buleni Yuliani kuning coach jawabannya pandemi ini berdarah-darah sambil beresin keuangan dan pajak omset sih oke tapi pencatatan masih out-outan nah ini ini juga seru nih Pak Yuzah ini kalau di case kita di Zahir karena memang kita juga menyediakan tools kita ketemu banyak banget pengusaha bisnis gitu ya yang sebenarnya omsetnya menurut kita udah cukup gede ya mid-size gitu ya mungkin di angka M tapi ketika kita mau bedah kita mau bantu analisa isunya tuh sering banget di pencatatan kalau tadi coach Yuzah kan share ini kan angka-angka itu semua akan datang jika pencatatannya benar nah pengalaman Pak Yuzah bagaimana Pak di case pencatatan sebelum kita melakukan analisa challenge-nya apa sih Pak buat buat pengusaha untuk yakin bahwa pencatatan ini suatu yang penting banget untuk kita mengendalikan atau mengontrol bisnis oke oke ini pertanyaan bagus ya ini lucu ya stepnya kan gini pertama adalah Anda bisa membaca Anda bisa menganalisa baru Anda bisa menentukan strategi bisnisnya tapi membutuhkan menganalisa dan menentukan strategi bisnis Anda memerlukan bakunya ya rawnya datanya datanya datang dari mana ya dari pencatatan kalau kita gak punya pencatatan yang benar ya datanya gak bisa diolah kalaupun kita paksakan pakai data yang seadanya untuk menganalisa hasilnya akan ngaco gitu loh jadi mendingan gak bisa jadi sebenarnya yang paling penting adalah pencatatan saya gak ngajarin Anda pengusaha itu harus bisa mencatat enggak sekarang udah banyak kok ya jahir punya tools pakai jahir gitu kan cari orang yang level-level accounting gitu kan untuk bisa mencatat mungkin Anda gak ada waktu sebagai pengusaha Anda sibuk jualan gak apa-apa good tapi harus ada orang di back-endnya di office Anda yang harus bisa melakukan pencatatan itu ya pada saat awal-awal bisnis bolehlah manual tapi kalau udah makin berkembang ya salesnya udah ada pakai sistem lah gitu kan itu investasi gitu loh ya pakai sistem biar datanya lebih valid pakai sistem aja belum tentu benar kok jadi apa punya pakai gitu jadi isinya memang ya kita bisa mungkin punya pencatatan yang ramai karena dari dari situ data itu kita bisa cadikan sebagai bahan baku untuk kita baca untuk kita analisa baru itu ketemu tuh yang namanya roe-roa apa tuh der dar der dor dar segala macam tuh baru ketemu kalau datanya tuh begitu sih oke keren 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 jawabannya oke Pak Yusak ini saya harus memilih dari sekitar 130 pertanyaan yang masuk bahkan sebelum event ini mulai ketika saya inap ini masya Allah pertanyaan banyak banget saya mungkin akan pilih tiga pertanyaan yang menurut saya menarik dan jawabannya akan membantu teman-teman pengusaha disini untuk belajar bareng-bareng pertama ini mungkin pertanyaannya dari Nur Laila Kadaryah bisnisnya Apotik Pak Yusak bagaimana menilai perusahaan itu sehat atau tidak nah kalau tadi kan matriksnya banyak Pak sebenarnya untuk menilai perusahaan itu sehat atau enggak itu gimana Pak ya sebenarnya yang tadi itu lima itu ukuran dasar ya jadi gini kalau kita mau melihat badan kita sehat atau enggak biasanya kan kita ke lab ya di lab ini kan dikasih formulir kita mau ngecek apa gitu loh kita mau ngecek SGOT SGPT mau ngecek kolesterol atau gantung kita mau ngecek apa nah jadi kalau ditanya bagaimana mengetahui perusahaan kita sehat atau enggak ya apa yang kita pengen ketahui karena banyak banget ya unsur kesehatan di bisnis itu banyak banget yang mesti kita lihat yang lima itu tadi umum jadi kalau Anda ke misalkan ke lab cek kesehatan yang lima itu adalah cek rutin lah gitu loh cek rutinnya itu belum cek batu ginjal belum cek jadi yang paling gampang adalah cek tadi sisi profitability ya profitability kita adu dengan industri sejenis contohnya di apotek saya pernah bantu salah satu apotek lumayan besar punya cabang sampai 90 kalau nggak salah ya itu dia pernah ngerasa bahwa profitnya jelek cuma 4% margin dan dia bilang kompetitor bisa sampai 9% lalu saya bilang oke kalau kompetitor bisa sampai 9% berarti Anda salah saya bilang gitu kan berarti Anda salah oke bantuin saya bantuin saya bantuin setelah kita bedah 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 cara ngebedahnya nanti lah saya ceritain ya jadi dia 12% dapet gitu loh dapet 2% ternyata banyak lemaknya disitu kira-kira kayak gitu ya jadi kita mesti bandingkan dengan yang lain lalu kita lihat juga dari sisi liquidity ratio itu penting liquidity ratio itu penting perusahaan apalagi yang apotek trading kan karena Anda kan punya utang ke supplier gitu kan lalu Anda bayarnya cash nah untungnya apotek kan bayarnya dapat pembayaran cash dari konsumen gitu kan lalu Anda bisa bayar mundur harusnya cash flow-nya sehat gitu sih jadi cash flow itu perhatiin oke cool oke pertanyaan berikutnya nih Pak Yuzak dari Dina dia bisnisnya pabrik pencelupan ini biasanya mungkin pencelupan kain nih biasanya oke ini menarik nih pertanyaannya bagus ini Pak Yuzak tau kan kalau CEO-CEO atau direktur pemilik di mid-size small to mid-size company kan biasanya chief everything officer ya Pak sibuk ya kan gitu kan nah ini pertanyaannya menarik nih relate banget bagaimana ya kan matrik keuangan yang simple padat yang perlu diperhatikan sama seorang pengusaha kan tadi banyak nih Pak mungkin kan pusing nih pengusaha kan banyak banget nih kan kapan niapinnya kapan bacanya kapan menghatiinnya kalau misalnya disuruh milih Pak matrik keuangan yang paling simple padat tapi ini simple tapi padat nih Pak ini gimana Pak ya itu aja tadi Anda harus tahu perusahaan Anda profit dan cash flow-nya positif atau enggak itu aja dua itu aja sih kalau saya lihat jadi untuk dari sisi operation make sure perusahaan Anda profit ya dan cash flow-nya Anda juga positif caranya simple ya untuk membuat perusahaan Anda profit dan cash flow-nya positif adalah cuma ada dua prinsip prinsip pertama adalah pastikan uang masuk lebih besar dibanding uang keluar pastikan uang masuk lebih cepat dibanding uang keluar itu aja jadi uang masuk harus datang secepat-cepatnya uang keluar kalau bisa selama-lama jadi dua prinsip yang sehat perusahaan Masya Allah oke udah simple banget cool oke pertanyaan berikutnya nih Pak Yuzak ini menarik ini oke bagi seorang CEO atau calon CEO ini pertanyaannya dari Mohamad Arafat oke bagi seorang CEO atau calon CEO apakah ia harus kursus finance ya kan atau punya tim keuangan saja cukup atau harus punya konsultan lah ini istilahnya konsultan yang financial expert ini gimana pengalaman Pak Yuzak jawaban saya adalah Anda harus bisa membaca menganalisa laporan keuangan itu syarat wajib kalau Anda mau jadi seorang CEO saya nggak mengatakan Anda harus kursus harus kuliah harus punya background keuangan nggak seperti itu tapi kalau Anda menjadi seorang CEO Anda wajib bisa membaca Anda wajib bisa menganalisa laporan keuangan ya kenapa karena mata uangnya bisnis uang yang Anda kelola itu ujung-ujungnya uang Anda salah mengambil strategi berdampak terhadap keuangan jadi itu adalah menurut saya sih knowledge dasar untuk seorang CEO ya saya pernah ikut assessment salah satu perusahaan headhunter luar ya dari Amerika saya ikut assessmentnya waktu itu hampir banyak pertanyaan tentang keuangan ya tentang keuangan jadi ini penting sekali gitu ya jadi menurut saya lalu bagaimana sih ada nggak shortcutnya nah ini saya bukannya promosi saya punya namanya smart financial map itu biasanya tiga hari memang untuk mengembleng para CEO dan calon CEO yang backgroundnya bukan dari keuangan itu saya kasih hari itu udah kayak kuliah MBA saya kasih shortcut shortcutnya kalau ada masalah ini ini wajib 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 banget emang saya design itu untuk kelas leaders for non-finance leaders di bisnis itu namanya smart financial map anda bisa kunjungi smartfinancialmap.com insya Allah kelasnya ada Juni di bulan Juni akhir Juni akhir kita akan terbatas oke atau kalau mau ikut update-nya silahkan follow accountnya Pak Yuzak atau di at ilmu keuangan at ilmu keuangan dan at ilmu keuangan nyahya gitu kan atau at muhammad.is juga bisa masya Allah nanti saya saya share mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa ikutan saya juga pengen ikutan ah insya Allah oke Pak Yuzak kayaknya masih sempat satu pertanyaan lagi nih boleh ya saya bacain satu pertanyaan lagi ya halo Pak Yuzak oke oke ya saya satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita tutup sesinya masya Allah ini pertanyaannya bagus-bagus saya jadi harus ini nih berpikir nih untuk memilih pertanyaan yang kira-kira oke nah ini ini pertanyaannya menarik juga nih dari Pak Kresna Harimurti bisnisnya agribisnis Pak oke ini bagaimana cara menentukan harga jual produk jika bahan bakunya fluktuatif nah kan kalau kalau mau menjaga profit kan ini harga jual kan penting nih Pak tapi ini bahan bakunya fluktuatif ya lalu pertanyaan berikutnya jadi saya jadiin satu karena ini ada beberapa yang tanya hal yang sama bagaimana cara mendeteksi adanya kebocoran keuangan oh ini tanya oke monggo Pak pertama harga jual yang kedua kebocoran keuangan harga jual Anda bisa lihat dulu bisnis Anda apa Anda B2B atau B2C kalau Anda bisnisnya produk-produk retail maka Anda nggak bisa merubah harga jual seenak-enaknya kita gitu kan kalau Anda B2B sebenarnya bisa juga negosiasi misalkan nah jadi yang namanya pricing strategi jadi modelnya macam-macam nah let's say misalkan Anda bisnisnya B2C Anda punya produk Anda produksi produk lalu Anda jual ke konsumen melalui distributor maka kita harus menetapkan harga jual nah komponen menetapkan harga jual pertama betul tadi harga bahan baku jadi biaya produksi yang pertama harus Anda perhatikan yang kedua adalah Anda juga harus perhatikan siapa kompetitornya lalu kompetitor jual berapa ya Anda perhatiin jadi kalau Anda mau jual nasi goreng contohnya gitu ya Anda mau jualan nasi goreng Anda harus perhatikan nasi goreng sekitar tempat Anda mau jualan mereka jual berapa lalu yang selanjutnya adalah apa value editnya ya Anda contohnya gini tas ferme dengan tas yang dijual di tanah abang misalkan mungkin sama-sama tas tapi yang satu mungkin harganya bisa selangit yang satu mungkin biasa-biasa aja kenapa? karena ada value edit kira-kira produk kita ini ada value editnya gak? yang kita bisa tawarkan ke konsumen sehingga kita bisa jual lebih mahal dibanding harga kompetitor gitu ya lalu target marketnya siapa? target market kita siapa? kelas A, B, C, D atau yang mana gitu kalau target marketnya mengengah ke atas ya harganya mungkin lebih tinggi dibanding kompetitor Anda jadi Anda harus tahu nih yang namanya komponen pricing itu gak cuma dari bahan baku tapi oke saya ngerti bahan baku kan fluktuatif lalu di angka bahan baku yang mana yang kita harus tetapkan untuk menentukan harga jual itu kan pertanyaannya kan nah jawabannya adalah kalau harga bahan baku Anda fluktuatif contohnya apa? harga cabai kan yoyo tuh nah bisnis itu bukan dijalankan mingguan bulanan bisnis itu tahunan harga bahan baku yang naik itu biasanya udah ada trendnya ya dalam setahun tuh trendnya sama tuh misalkan nih bulan ini naik bulan ini akan turun bulan ini akan naik nah trendnya itu Anda average ya jadilah ketemu dapat angka tuh average rata-rata sehingga apa? pada saat nanti ya pada saat nanti bahan baku lagi naik mungkin nanti Anda dapat margin lebih kecil tapi pada saat harga bahan baku lagi turun di bawahnya rata-rata Anda dapat margin lebih besar nanti on average dalam setahun margin Anda sesuai yang Anda harapkan ya jadi kita harus lihat nih trend dari bahan baku itu selebihnya dan kalau trend itu bergeser biasanya itu disebut dengan post major contohnya apa? gagal panen dan segala macam menyebutkan harga bahan baku naik atau ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul kebijakan itu merusak atau segala macam tapi di situasi yang normal bahan baku memang naik turun ya terutama bahan baku-bahan baku yang kebutuhan pokok gitu ya jadi tapi itu kita lihat trendnya seperti apa ambil angka average biasanya gitu kita lakukan kayak gitu ya lalu apa tadi pertanyaan kedua ya tanya berikutnya menghindari kebocoran keuangan tadi ada yang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sejenis pertanyaannya bagaimana menghindari kebocoran biasanya gimana dan bagaimana apa menghindari itu betul menghindari kebocoran bagaimana mengetahui kebocoran ya pertama adalah anda sadar gak kalau perusahaan anda bocor itu atau bocor atau enggak kadang-kadang ya karena kita gak ngerti maka tadi saya bilang sebagai seorang pemimpin perusahaan yang namanya membaca menganalisa laporan keuangan itu udah menjadi ilmu wajib bacaan kita juga harus ulang anda sering-sering baca tentang ekonomi sering-sering pelajari menganalisa laporan keuangan perusahaan-perusahaan TBK dan segala sampai nanti ketemu nih saya gak tahu ya alhamdulillah kalau misalkan anda kasih laporan keuangan anda ke saya biasanya dalam waktu yang mungkin gak terlalu lama saya lihat ohnya ada masalah ini ada masalah kenapa? karena ketahuan nih ada yang gak seimbang lah ada yang gak ini lah ada yang gak segala macam ada yang gak wajar itu gak kelihatan itu masalah kebiasaan sih jadi pada saat kita ngebaca laporan keuangan oh ini ada masalah oh ini kenapa nih angka ini bulan lalu gak begini sekarang begini kenapa gak mau saya analisa gitu ya yang paling terakhir adalah biasakan kalau perusahaan anda ingin berkembang punya nilai yang bagus gitu ya dan profesional audit ya tiap tahun sebisa mungkin pakai eksternal auditor kalau di perusahaan saya walaupun perusahaan masih kecil audit jadi biar kita tahu nih perusahaan kita apa gitu sih good wah luar biasa rasanya kalau kita mau bahas mau jawabin pertanyaan satu per satu waktunya gak akan cukup karena ini topik yang selalu menarik dan well bisnis ujung-ujungnya adalah bagaimana mengelola kekayaan aset pendapatan dan making profit sehingga topik ini akan selalu jadi topik yang menarik buat pengusaha tapi jangan khawatir buat teman-teman yang sudah join mungkin pertanyaannya belum sempat kita bacakan ada begitu banyak kesempatan untuk terus belajar jangan lupa silahkan masuk ke ilmukuangan.com follow at ilmukuangan.com bisa follow instagramnya Pak Yusak Yahya juga bisa follow di accountnya Zahir kita akan terus berbagi pengetahuan pengalaman dan insya Allah saya Pak Yusak saya akan ikutan tuh apa namanya eventnya di bulan Juni saya yang belajar dari Coach Insya Allah teman-teman jangan kemana-mana Insya Allah kita akan selalu ada webinar kita masih ada tiga lagi ya Pak Insya Allah ya masih ada tiga lagi dengan topik-topik yang menarik dengan Coach Yusak kita akan bahas tuntas mudah-mudahan dari tiga pertemuan berikutnya kita punya knowledge dan pengetahuan mengenai keuangan yang lebih baik dari sebelumnya ilmunya bermanfaat mudah-mudahan dan setelah ini bisnisnya bisa terus take off grow terus ya ini kelihatannya kan bisnis sudah mulai jalan mudah-mudahan setelah Juni Agustus itu teman-teman bisnisnya bisa benar-benar tumbuh saat-saat sekarang ini adalah saat-saat untuk melakukan perbaikan kita bisa ngecek berhenti sejenak untuk melihat dimana sih apa yang kurang dari bisnis terutama dengan laporan keuangan mulai dari pencatatan sampai menyiapkan matriks keuangan yang benar-benar solid sesuai dengan bisnisnya dan kebutuhannya sesuai dengan skalanya juga dan juga bisa ngobrol sama coachnya sebagai expert di finance sehingga bisa bertukar pikiran dan dapat insight yang lebih banyak supaya bisnisnya lebih baik lagi dari tahun ke tahun oke Pak Yuzak sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Pak Yuzak buat teman-teman pengusaha yang sedang fokus memperbaiki bisnisnya dan belajar terus mengenai matriks keuangan silahkan Pak Yuzak oke oke apa ya closing statementnya intinya adalah keuangan ini adalah ilmu wajib ya ilmu wajib yang harus kita miliki ketika Anda mau mengelola atau sudah menjadi pengelola bisnis apapun background Anda Anda mau dari backgroundnya apa marketing sales ketika Anda mulai mimpin perusahaan Anda harus tahu mengerti ya tentang keuangan terus belajar nggak ada yang telat dan sekarang banyak yang kita bisa gunakan banyak media tempat kita belajar tentang keuangan saya akan sangat senang kalau kita bisa diskusi lebih banyak ya saya senang membantu Anda agar Anda bisa bertumbuh gitu kan karena semua keputusan bisnis harus diambil dengan analisa sebelumnya analisa dulu seperti apa dampaknya dan historinya seperti apa saya ada satu kalau Anda mau belajar lebih jauh ya ada ada kelas tiga hari untuk CEO itu biasanya saya kasih di bulan Juni namanya Smart Financial Map Anda bisa cek di smartfinancialmap.com atau cek di website ilmukeuangan.com itu terbatas cuma 30 orang biasanya karena ini offline ini event pertama saya offline setelah pandemi gitu kan biasanya saya adain online itu offline di hotel atlet century di Senayan kenapa di Senayan karena biasanya saya lari disitu jadi biar bisa masih bisa ngajar gitu jadi silakan Anda daftarkan dirinya gitu kan di smartfinancialmap.com atau di website ilmukeuangan.com cari di menu apa apa namanya workshop ya public workshop nah atau kalau Anda mau yang jauh nggak bisa ke Jakarta atau Anda pengen belajar lebih santai di bulan puasa saya ilmukeuangan juga punya e-course e-course ilmukeuangan.com gitu kan saya juga bedah tadi apa yang saya sampaikan gitu kan itu ada 50 video untuk basic e-course finance Anda bisa belajar kapanpun dan jujur itu ini sebagai ada pun disitu memang ada bayar tapi nggak nggak signifikan lah gitu kan dari itu cuma untuk menutupi operasional aja jadi silakan masuk ke ilmukeuangan.com dan untuk yang hari ini Pak Muhammad saya kasih potongan 60% khusus buat yang nonton di acara kita jadi dengan dengan kode promo jahir masukin kode promo jahir Anda dapat potongan 60% silakan masuk di e-course ilmukeuangan.com ya atau langsung ke join titik ilmukeuangan.com Anda bisa ke situ juga plus di depan juga Anda juga bisa dapatkan version ya dari jahir ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya bisa pakai akhir selama sebulan free silakan pakai tadi ya ke voucher code yang sama oke terima kasih banyak Pak Yuzak buat teman-teman jangan lupa untuk masuk ke website-nya ilmukeuangan.com disitu ada begitu banyak knowledge dan hari ini ada discount khusus diskon 60% dengan voucher code nya Zahir untuk belajar lebih dalam dan jangan lupa ini adalah salah satu ilmu wajib ya Pak Yuzak ya buat CEO buat pengusaha finance itu adalah ilmu wajib ya nggak cuman mengerti salesnya tapi at the end harus ngerti bottom line-nya harus ngerti begitu banyak matrix laporan keuangan dan di ilmukeuangan.com insya Allah kita bisa belajar banyak hal Pak Yuzak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya sudah bersedekah ilmu di bulan puasa mudah-mudahan ilmunya berkah dan menjadi amal jariah buat semua teman-teman yang sudah nonton ya terima kasih banyak juga sudah join di webinar Zahir dan ilmu keuangan mudah-mudahan kita akan ketemu di 3 sesi berikutnya membahas hal-hal yang lebih dalam lagi lebih seru lagi dan insya Allah lebih bermanfaat buat teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya terima kasih banyak selamat berbuka buat teman-teman yang sudah berbuka di mungkin Indonesia timur dan tengah sebentar lagi untuk Indonesia bagian barat sebentar lagi akan datang waktu berbuka selamat berbuka mudah-mudahan bisnisnya bisa tumbuh terus terima kasih Pak Yuzak terima kasih semuanya mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi